Hingga saat ini BUP selaku pengelola lahan parkiran masih kewalahan dalam masalah perparkiran dimana untuk lokasi lahan parkir di atas permukaan laut tersebut hanya kurang lebih 50 meter persegi dan itu juga masih tertutupi oleh koridor bangunan untuk jalur emergensi untuk masyarakat yang sedang sakit atau meninggal dunia Oleh karena itu pihak BUP sendiri masih merencanakan guna pengembangan halangkah baiknya pelabuhan rakyat Sri Tanjung Gelam tersebut mendapatkan lahan bangunan yang mumpuni Saat dikonfirmasi terkait lahan parkiran yang semakin sempit dengan jumlah volume kendaraan yang terus meningkat Direktur Utama Usaha Milik Daerah Kepelabuhan atau Direktur BUP Kabupaten Karimun M. Syarizal mengutarakan terkait lahan sempit yang berada di pelabuhan rakyat Sri Tanjung Gelam tersebut dimana juga diharapkan agar dari provinsi dapat membantu memberikan solusi terkait permasalahan perparkiran dalam hal ini berupa lahan yang sempit Sebenarnya kami BUP mengalami kewalahan dalam melayani masyarakat terutama dalam masalah parkir keberaan Nah kita tahu bahwa lokasi itu tidak seberapa luasnya hanya lebih kurang 50 meter persegi dan itu juga masih ditutupi dengan koridor bangunan tengah sebagai jalur emergensi untuk pesakit Alangkah bagusnya daerah pelabuhan KPK itu mendapat penambahan terhadap bangunan terutama untuk lahan parkir Diharapkan ke depannya, usulan-usulan dari BUP sendiri terutama Kepda Pemerintah Daerah dan Provinsi setidaknya ada kontribusi serta solusi untuk dicarikan jalan keluarnya dalam melerai kemacetan serta lahan parkir yang kian hari semakin padat Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan